Intro Selamat pagi sahabat pendengar Sabda Hari ini Biar Kakusin San Lorenzo ingin berbagi renungan harian Tentang Injil Markus Waktu 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10 Dalam perikob ini Markus mengetengahkan Bagaimana Yesus diikuti oleh orang banyak Kemudian selama beberapa hari Mereka Hampir kehabisan makanan Maka Yesus Merasa bertanggung jawab Tentang hal ini Ia harus memberi mereka makanan Begitulah dalam Tetap suci tertulis Atau dalam Injil Markus hari ini Yang mengisahkan hal ini Ia tidak tega Untuk menyuruh mereka Untuk pulang ke rumah mereka Sebab Ia cemas Dalam perjalanan mereka yang Sedang kelaparan itu Tidak akan sampai ke rumah mereka Dan akan rebah di jalan Karena kelaparan Sebab mereka juga datang Dari tempat-tempat yang jauh Maka Ia meminta kepada para murid Untuk memberi mereka itu makan Tapi seperti hal biasa Para murid Ya tidak begitu mengenal dengan baik Siapa itu Yesus Ia katakan bagaimana mungkin Kita bisa memberi mereka makan Roti yang ada pada kita Tidak bisa Untuk memberi mereka kenyang Mungkin bahkan Tidak akan bisa dibagi Satu persatu Tapi Yesus Meminta mereka Untuk melihat kembali Roti yang ada Pada mereka Ternyata mereka Hanya punya tujuh roti Dan beberapa juga ikan Yesus Mengambil roti itu Dan mengucap Berkat Mengucap syukur Atau berdoa Kepada Tuhan Supaya Makan itu juga Memperoleh berkat Kemudian Ia menyuruh orang-orang itu Membuat kelompok Untuk duduk Dan makan Sahabat pendengar sabda Tentu Cerita ini bukanlah Hal yang asing bagi kita Ini Kerap kali kita dengar Bagaimana Yesus Memberi mereka orang Memberi orang-orang Banyak untuk makan Dan masih ada yang tersisa Nah sahabat pendengar sabda Apa yang mau kami bagikan Untuk kita Hal yang pertama Ialah solidaritas kita Antara satu dengan yang lain Sebagai satu kawanan Satu kelompok Satu komunitas Dan juga Bagaimana kita Kepekaan kita Pekah melihat situasi Melihat kondisi Memperhitungkan dengan baik Apa yang harus kita perbuat Yesus Sungguh matang Melakukan suatu Perhitungan Tentu ini Nah sahabat pendengar sabda Banyak orang yang di sekitar kita Mengalami kelaparan Susah untuk mencari Sesuap nasi Namun beberapa Juga kita temukan Banyak orang yang Gampang Atau dengan mudah Untuk membuang nasi Mereka mengambil banyak Dalam dirinya Kemudian Memakan 3-4 sendok Kemudian membuangnya Mereka Mengambil Daging Sayuran Begitu banyak Tanpa harus mempedulikan yang lain Kemudian Juga membuangnya Dengan sia-sia Sahabat pendengar sabda Perlagu seperti ini Sangat-sangat Bertentangan Dengan apa yang Yesus Lakukan Hari ini Pada orang-orang banyak Maka diminta Kepada kita Ialah Syukuri Apa yang telah kita terima Mempatkanlah itu Sejauh itu perlu Untuk kesehatan Jiwa dan raga kita Berbagilah Kepada orang Yang berkekurang Berbelah Rasalah Kepada orang-orang Yang sungguh Memerlukan Pertolongan Kepada kita Sahabat pendengar sabda Kita mau Yesus ingin Kita juga Memperhatikan Orang-orang Yang ada di sekitar kita Tidak perlu Cemas Bukan hal-hal Yang kurang Dalam diri kita Sebab Allah Pasti akan Mencukupkannya Bagi kita Damaiku Bagi Terima kasih telah mencukupkannya Terima kasih telah mencukupkannya Terima kasih telah mencukupkannya Terima kasih telah mencukupkannya